Berikut ini cara mengaktifkan jendela mengambang atau multi windows di HP Samsung Nah bagi teman-teman yang suka multitasking untuk fitur ini sangat cocok kali bagi kalian yang ingin menggunakannya ya Nah jadi teman-teman bisa membuka beberapa aplikasi secara sekaligus Nah misalnya kalian suka dengar lagu di Youtube sambil chattingan di Whatsapp ataupun aplikasi sosial media lainnya Teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini ya Nah disini langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah untuk melakukan multi windows teman-teman buka satu aplikasi terlebih dahulu Nah saya contohkan disini Instagram ya Nah Instagram Nah jadi disini setelah kita buka Instagram langsung saja kita klik tombol recent up Kemudian pilih logo aplikasinya Kemudian teman-teman disini pilih di bagian ini buka dalam tampilan pop up Nah maka dia akan mengambang ya Nah ini adalah multi windows Nah kemudian teman-teman bisa membuka aplikasi yang selanjutnya untuk di multi windows atau tampilan pop up seperti ini Nah saya contohkan ini playstore kalian bisa gunakan juga di aplikasi lainnya Nah disini kalian bisa usap dari atas ya dari samping atas ke bawah seperti ini Nah jadi teman-teman juga bisa mengatur ukurannya ya teman-teman ya Nah kalian bisa atur ukurannya kemudian disini kalau kalian klik bisa untuk menutup memperbesar memperkecil Kemudian transparansi kemudian ini split screen kemudian ini ada lagi Nah muncul seperti ini kalau kita pilih Nah teman-teman untuk settingan ini teman-teman bisa tes saja silahkan dicoba ya Nah untuk cara yang kedua tadi yaitu dengan cara seperti ini Kita pilih aplikasi kemudian usap dari atas samping ke bawah ya Nah maka akan melakukan multi windows Nah yang ini teman-teman bisa aktifkan di bagian pengaturan Nah disini kita kecilkan dulu Nah kalian masuk ke fitur lanjutan Pilih bagian lab Nah disini ada yang namanya usap untuk tampilan pop up Nah disini kalian aktifkan kemudian disini ada tutorialnya ya Nah ini dia usap dari sudut atas ke tengah layar untuk mengubah tampilan pop up Nah ini kalian aktifkan juga multi jendela untuk semua aplikasi ya Nah karena di hp samsung itu memang tidak semua aplikasi bisa di multi jendela atau multi windows Jadi dengan mengaktifkan yang ini jadi bisa di multi windows semuanya atau jendela mengambang ya Oke teman-teman itu saja silahkan teman-teman coba Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya